Masih bersama saya Foyunika dalam Kompas Kediri. Saudara sebuah tas mencurigakan ditemukan di halaman gedung DPRD Kota Kediri. Tim Gegana Brimo Pol Dajatim yang dikerahkan ke lokasi akhirnya meledakan tas tersebut dan tidak ditemukan adanya bahan peledak di dalamnya. Gedung DPRD Kota Kediri, Senin pagi dijaga ketat oleh pasukan gabungan Polores Kediri Kota. Hal ini dilakukan setelah laporan adanya sebuah tas yang mencurigakan. Tas berwarna hitam itu ditemukan penjaga keamanan gedung DPRD pada pagi hari. Setelah sempat diperiksa, saksi melihat adanya baterai di dalam tas tersebut. Temuan tas mencurigakan itu membuat agenda rapat di gedung DPRD Kota Kediri ditunda. Selain itu, penerimaan kunjungan dari DPRD Pro Bolinggo juga terpaksa dibatalkan. Saya dibangunin, saya kesana lihat tas itu berisi itu tadi. Sempat ngecek tas isinya? Saya buka sedikit tadi. Apa Pak isinya? Isinya baterai, kapel, ada kabelnya gitu. Kabelnya warna biru. Tim Gegana berimu Pol Dajatim yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan pengurayaan benda tersebut. Pengurayaan dilakukan dengan cara meledakan objek sebanyak dua kali. Dari hasil pemeriksaan usaha diledakan, petugas tidak menemukan bahan peledak di dalam tas tersebut. Tas tersebut berisi batu bata merah, baterai, serta jam tangan. Yang dihasil dari tips kom, tadi sudah melakukan diskrapture, yaitu kelihatan mencerai berai apa yang ada di dalam tas tersebut sebanyak dua kali. Dan ditemukan di dalamnya tidak ada bahan peledak. Yang namanya diskrapture kan kita jadi pertama, tadi ada yang masih terlihat, belum tersebut berai. Kita laksanakan aksi yang kedua, diskrapture yang kedua, selanjutnya di teks. Bahan yang ada di dalam sudah tersebut berai. Jadi dugaan tidak ada bahan peledak di dalam tas tersebut. Sementara itu, sejauh ini polores kediri kota masih menyelidiki temuan tas mencurigakan itu.